Hai guys ketemu lagi sama kita kita kali ini lagi berkebun guys kita lagi mau lihat-lihat pepaya ya kita mau cari pepaya kita mau cari yang sekiranya udah tua ya karena dari kemarin itu kita kecolongan terus guys kayak gini kita kemarin sempat ini ya sempat hilang pepayanya padahal masih kayak gini masih juga tapi dah ini ada yang ambil ya Nah sekarang kita coba mau cek ya siapa tahu ada yang matang ini udah tua nih paling nanti ya seminggu satu bulan udah mulai banyak niner yang mulai panen ya lihat kondisinya pepaya kita ya ini dah lima bulan lebih hampir enam bulan ini udah mulai tua dilihat Degas lihat ya wah nah kamera depan agar ya supaya kita cek lagi saat sekali ya kita kita muter lagi kita cari-cari yang sekiranya ada bisa dipetik ini guys kita muter dulu lihat kondisinya upaya kita upaya bangkok upaya Thailand guys nah ini ini udah tanda-tanda nih udah tanda-tanda mulai mateng nih ini ada kecil satu nih udah mulai ada yang tua ya lihat guys kita nemu yang agak kuning nih oke bisa dilihat biasanya nah nih bisa dilihat ya biasanya kalau udah kayak gini nih udah ada seret kuning satu dikit gini ya ini biasanya udah diambil guys karena apa karena kalau nggak diambil nanti kalau nggak ketawaan orang berarti ketawaan lalat buah ya guys karena gini kalau terlalu matang nantinya busuk ya banyak lalat buahnya ke jadinya ini kita ambil guys betul ini panen pertama kita panen upaya guys ya udah kuning ya kita ambil dulu ya seperti ini papayanya kita rilis ya kita rilis dulu papayanya oke woi lalu guys panen papaya pertama keoi udah mulai kuning nih sayang kalau gak diambil besok ketahuan orang kita gak jadi panen lagi oke guys kita muter dulu kita cari lagi ini panen pertama kita papaya Thailand ini guys ada lagi satu kita tadi panen papaya ini ya ada yang mateng California California sayang kurang bagus tapi lumayan kita dapet dua tadi ini satu ini menandakan kalau papaya kita udah mulai siap panen guys udah mulai tua ya coba kita cek buahnya nih jadi lihat buahnya California ya buahnya gak sebesar kalau yang Thailand ya cuman buahnya lebih manis daripada yang Thailand kayak gini nih ini Thailand beda kan beda dibandain ya perbandingannya cuman emang rasanya emang manis ini kalah kalau ini kalah cuman lebih besar yang ini coba kita cek lagi California nya siapa tau ada yang mateng bentar guys belum ya kayaknya California nya kita belum begitu mateng nah ini kayaknya udah mulai kuning-kuning nih ini kemungkinan besok nih saya lihat ya ini udah mulai kuning kemungkinan dua hari lagi ini udah panen kalipornya bulet-bulet kalipornya guys kurang begitu bagus bagusnya kan yang lonjong gitu ya ini buletnya cuman gak apa-apa ini rasanya sama cuman beda bentuk aja oke kita muter lagi coba kita cari dulu ini buaya kalipor apa Thailand kita nah kayak gini nih ini kena penyakit guys kita ambil aja ini gak bakal maksimal ini bisa dilihat ya rumputnya sama buayanya tapi gak masalah ini kan musim kemarau ya buat datanya buat adem-adem sebelum kita bersihin dikit-dikit ya kayaknya udah mulai tua nih cuman belum nih kita muter dulu kita cek satu persatu lagi kita lihat-lihat siapa tau nemu lagi yang udah tua semangat guys buat buka puasa itu yang tadi kemungkinan dua hari juga udah bisa kita kupas ya udah agak mateng karena kalau kita telah ngambil kemungkinan besar terserang lalat buah jadi seada kuningnya dikit gitu biasanya langsung kita ambil kalau kita nunggu mateng kelamaan kalau gak lalat buah ya kepala hitam tau kan guys di kolong orang guys oke kita muter lagi kita cari-cari lagi kok belum ada lagi guys baru ya karena ini baru perdana baru kita cek lagi kemarin belum ada karena kemarin dapet cover info katanya kok papaya pada hilang makanya kita cek guys ternyata udah ada yang mulai tua ya kita cek udah mulai mateng kita keliling-keliling dulu kita lihat-lihat supaya guys sambil kita cari yang udah mulai mateng siapa tau nanti nemu lagi guys kita keliling-keliling lagi nah ini kita dapet satu lagi ya maaf yang tadi gak tak rilis ya memang agak kecilan lumayan ya daripada gak diambil sayang oke kita muter-muter lagi muter dulu cari-cari yang mateng kayaknya belum ada lagi guys cuman kita tadi nemu satu yang gede sama ini ini ada dua ya nah ini ada yang gede lagi nih yang pertama ini liar nih tapi buahnya gede oke seperti ini kondisi kebun kita tembuk payah kayak Thailand guys kayak bangkok saya lihat buahnya ya ini buah pertama belum panen bisa dilihat tinggi ya buahnya nah ini ada nih lagi guys satu kayaknya busuk ya cuman sayang nih kalau gak diambil lihat ya oke kita ambil aja ini satu lagi nih kita rilis dulu kita ambil dulu oke satu lagi nih agak agak kuning ya cuman kayaknya ini kena penyakit bukan kena mateng ini kita ambil aja daripada nanti dibiarin juga gak bagus kita ambil aja oke guys ini hasil panen pertama kita ini tadi yang gede ya itu ada kalipornya juga dua ini Thailand cuman ini agak kayaknya kurang bagus nih ini masih muda tapi udah kena penyakit ini nah ini panen pertama kita ya dari kebun kita bisa dilihat oke guys sampai disini dulu pertemuan kita kali ini sampai jumpa lagi di konten kita selanjutnya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke guys ini hasil panen pertama kita ini tadi yang gede ya itu ada kalipornya juga dua ini Thailand terima kasih